Sugeng Enjang, Halo selamat pagi pemirsa. Hari ini Senin 26 Agustus 2019, saya Medi Damayanti kembali menjumpai Anda dalam seputar iNews Yogyakarta. Kami telah menyiapkan serangkaian informasi menarik untuk Anda, diantaranya 50 anggota DPRD Kabupaten Klaten terpilih hasil pemilu 2019 mengucapkan sumpah janji dan dilantik di ruang rapat paripurna DPRD setempat. Dari 50 anggota DPRD yang dilantik, 22 anggota DPRD diantaranya merupakan wajah baru yang akan menjabat hingga tahun 2024. Pelantikan dan pengucapan sumpah janji 50 anggota DPRD Klaten terpilih hasil pemilu 2019 digelar dalam rapat paripurna di gedung DPRD setempat. Acara pelantikan anggota DPRD ini dihadiri Bupati Klaten Sri Mulyani dan Dim Klaten Letkol Kav Minarso dan Kapol Res Klaten AKBP Aris Andi. Acara juga dihadiri Dando Diklat Purindam IV Diponegoro, Letkol Inf Agus Adi Darmawan, Ketua Pengadilan Negeri Albertus Usada, Segda Caka Sawaldi, Ketua Bawaslu, Komisioner KPU, serta sejumlah OPD. Pengucapan Sumpah Janji atas Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah tentang peresmian dan pemberhentian anggota DPRD Kabupaten Klaten. Dari 50 anggota DPRD yang dilantik, 28 diantaranya merupakan legislator petahana yang kembali menjabat hingga tahun 2024 mendatang. Dalam kesempatan ini, Agus Rianto dari fraksi PDIP dan Triyono dinobatkan sebagai Ketua dan Wakil DPRD Kabupaten Klaten Sementara. Sambutan Gubernur Jawa Tengah yang dibacakan Bupati Klaten, pembangunan daerah terus bergerak baik, angka pertumbuhan ekonomi bergerak positif, dan fokus pada program penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan warga. Gubernur berharap kepada anggota DPRD terpilih menjunjung tinggi asas kepastian hukum, tertib penyelenggara negara dan kepentingan umum. Selain itu, anggota DPRD dapat proporsionalitas, profesional, tanggung jawab, serta menjaga maruah wakil rakyat dan merawat inggritas. Perlu saya sampaikan, saat ini pembangunan Jawa Tengah harus bergerak ke arah yang semakin baik. Hal ini ditandai dengan angka pertumbuhan ekonomi yang terus bergerak ke arah yang positif. Ekonomi Jawa Tengah tahun 2018 tambah 5,32 persen, menguat dibandingkan tahun 2017 5,26 persen. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus berupaya memfokuskan program penanggulangan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Setelah pelantikan anggota DPRD Masa Fakti 2019-2024 ini, ini dalam jangka waktu kira-kira satu bulan, kami baru akan membahas tata petik dan mempersiapkan pelantikan pimpinan definitif. Itu tugas-tugas dari pimpinan masyarakat dan seperti itu. DPRD Klaten kurun 5 tahun dapat menerima aspirasi dan anggota komisi mampu menyelesaikannya dengan baik untuk warga Klaten. Mulai bidang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Dari Klaten, Saiful FNDI News melaporkan. Di mana untuk penanganan...